Seorang petani di Probolinggo, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di kebun kopi. Korban mengalami 10 luka bacok akibat sabetan senjata tajam. Diduga korban tewas dibunuh. Video ini memperlihatkan jasad Diman, warga desa Andung Sari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, terkapar bersimbah darah di area kebun kopi, desa setempat pada Sabtu siang. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jatik Raksan untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 20 luka bekas sabetan senjata tajam di tubuh korban. Korban tewas akibat luka sabetan pada bagian leher. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sejauh ini polisi masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi dan motif peristiwa berdarah tersebut. Sementara dari olah TKP, polisi hanya menemukan pakaian korban penuh darah dan tidak menemukan senjata tajam ataupun barang bukti lainnya yang mengarah ke identitas pelaku. Pada saat kami datang ke TKP, korban dalam keadaan tidak bernyawa. Sehingga kami dari Prof. Polinggo melakukan evakuasi terhadap korban ke rumah sakit Waluyo Jatik Raksan. Saat ini kami dari Prof. Polinggo tengah melakukan penyelidikan dan mengejar atau memburu pelaku dari keterangan para seksi. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk menemukan identitas pelaku yang diprediksi saling kenal dengan korban. Babul Arifandi, Kompas TV, Prof. Polinggo, Jawa Timur